ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ لَذِينَ لَا يَعْلَمُونَ Ini juga penting sekali ya dari eti kadang-kadang ada pilih Sebab kadang kita melihat saudara kita jatuh dalam kesalahan Yang menjadi masalah ini kadang kita menertawakan orang jatuh dalam kesalahan Atau membiarkannya di dalam kesalahan tersebut Dan Naudhubillah ya kalau kita senang saudara kita jatuh di dalam apa? Jatuh di dalam kesalahan Karena saudara kita itu seperti jari dari jari jemari kita Kalau ada yang di jari itu ditimpa oleh sesuatu yang tidak baik Kita merasakan sesuatu yang tidak baik pula Nah demikianlah harusnya terhadap saudara Karena itu kata Umar kalau terjadi seperti itu doakan untuk saudara kalian Dan jangan kamu menjadi pembantu syaitan Alihi terhadap orang ini Jadi jangan dibantu syaitan sudah Dijurumuskan oleh syaitan Dia buat lagi dia semakin terjerumus Di dalam dosanya Itu namanya kita bahu-membahu bersama syaitan Di dalam mencelakakan siapa? Dalam mencelakakan Saudara kita Jadi beliau hanya menyebut sebuah ayat Ayat ini Itu sama kandungannya dengan ayat yang saya wajakan tadi Allah maha mengampuni Dosa Maha menerima taubat Ini harapan semua ini Kemudian datang peringatan Keras siksaannya Terus setelah peringatan Diberi harapan lagi Dit tauli Mahluas pemberiannya Mahluas Pemberiannya Kemudian setelah itu diingatkan Dua hakikat penting di dalam kehidupan La ilaha illahu Tidak ada yang berhak di ibadah kecuali dia Sebab itu tujuan kita diciptakan Adalah untuk beribadah saja kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia Kecuali untuk beribadah Kepada aku Kemudian diberi hakikat yang kedua Ilaihi al-masir Hanya kepada Allah tempat kembali Karena semua dari kita Tidak ada yang menetap di dunia ini Dunia ini tempat sementara Tempat berbekal Sebagaimana Nabi Mengingatkan itu kepada Para sahabat Terima kasih telah menonton